Guru wanita sedang lembur, setelah minum kopi di atas meja, ia langsung pingsan. Keesokan hari wanita dibangunkan oleh ketua kelas, ia merasa badannya sakit dan pegal. Saat cuci muka telepon berbunyi, orang asing bernama Tom, mengirimkan foto-foto berwarna. Dia baru saja ingin membalas semoga hidup tenang orang baik, tetapi menemukan ternyata ia adalah tokoh utamanya. Ros melamun dan berjalan menuju kelas, dan orang itu mengirim sebuah video. Di dalamnya adalah beberapa pria yang memakai topeng, yang sedang melecehkannya saat ia pingsan. Mereka dengan sombongnya berfoto dengannya dan mengambil kartu identitasnya, menganggapnya adalah hadiah. Tom meminta Ros turut padanya. Air mata Ros mengalir, siapa sangka ini sudah kedua kalinya, dulu saat ia masih sekolah. Ia berteman dengan orang yang ia kenal dari internet. Tak disangka saat bertemu orang itu memberi obat pada minumannya. Kamu sudah bangun? Kemudian foto-foto tidak senonohnya tersebar. Meskipun polisi berhasil menangkap orang-orang itu, tetapi Ros terpaksa harus pindah sekolah dan ganti nama. Ros berpikir bahwa Tom ini orang pada saat itu. Ros tidak ingin lapor polisi. Kemudian ia menemui polisi yang menangani kasusnya saat itu. Dan memintanya mencari tahu kondisi pria itu saat ini. Paman Luh telah tidak menjadi polisi. Membantu menyelidiki adalah kerjaan detektif. Keesokan hari Ros datang ke sekolah dengan ketakutan. Tom menyuruh Ros ke gudang sekolah, disana ada tugas yang menunggunya. Ros menemui sebuah minuman. Dia tahu ini memintanya untuk minum. Tetapi ia benar-benar tidak mau menuruti. Saat sedang mengajar Tom berkata, Kamu tidak mendengar saya akan memberimu pelajaran. Saat ini puluhan telepon di kelas berdering. Tom menarik semua murid ke sebuah grup. Semua tahu ada bocoran foto tiba-tiba tidak lagi ngantuk. Wanita di depan kelas ketakutan. Dan menyuruh semuanya mematikan telepon. Matikan telepon. Semuanya cepat belajar. Tetapi para murid membiarkannya. Ros tidak berani berdiri. Ia tidak ada muka untuk menghadapi mereka. Tetapi ia segera menyadari tatapan mereka tidak pada dirinya. Melainkan orang lain Selena. Ternyata Selena juga dibius. Saat ini grup dipenuhi foto tidak senonohnya. Ros meminta ketua kelas mencinta semua telepon. Dan ia pergi mengejar Selena. Selena meminta Ros jangan melapor ke polisi agar tidak tersebar. Setelah bertanya-tanya Ros mengetahui kecurigaan terhadap ketua kelas. Ketua kelas adalah kekasih Selena. Selena berkata saat itu di laptop ketua kelas. Ia melihat beberapan video tidak senonoh dan termasuk dirinya. Selena menghapus semua video. Dan ketua kelas marah besar. Itu adalah bahan belajarku sebesar 300 giga. Sepertinya ia membalas dendam. Untuk mencari bukti Ros mengikutinya ke klub. Tetapi mereka mendapati Ros mengikutinya. Ros dikejar. Untung saja ditolong oleh Leo yang mengikutinya tadi. Leo berkata ketua kelas pernah menyebar video tidak senonoh di internet. Dari siswa sekolah dasar sampai siswa SMA. Dia sangat kelewatan. Tetapi karena ayahnya seorang jaksa jadi masalah ini ditutupi. Leo kemudian berkata di atas ketua kelas ada bos bernama Tom. Orang ini sangat mahir dalam teknologi. Polisi tidak bisa melacak alamat itnya. Setelah mendengar itu. Ros memberitahu bahwa Tom ini sedang mengancamnya dengan video tidak senonoh. Leo berkata sekarang masih belum bisa dipastikan apakah Tom adalah pria yang dulu itu. Harus tetap diselidiki. Baru saja ia berdiri dan ingin pergi. Ia melihat Ros terbaring tak berdaya di lantai. Ternyata Tom telah menyebar videonya. Dan berkata akan melakukan siaran langsung pada Ros. Masalah sudah sampai sini sudah boleh lapor polisi. Ros yang tiba di rumah ingin bunuh diri. Tapi saat ini dia melihat Selena ditangkap. Mereka ingin siaran langsung dan melecehkan Selena. Ros tidak jadi bunuh diri. Ia mengirim pesan ke Leo dan pergi ke tempat siaran langsung. Ros akhirnya diikat oleh mereka. Tetapi ia tidak sangka, orang dibalik ini semua adalah Selena. Ternyata video Selena adalah rekayasanya. Tujuannya untuk mendapat kepercayaan Ros. Ketua kelas adalah bawahan Selena dan bosnya adalah Tom. Ini adalah rantai industri hitam. Selena membantu Tom untuk melakukan siaran langsung ilegal. Dan mendapatkan banyak uang. Di saat mereka ingin melecehkan Ros. Leo membawa polisi dan berhasil menangkap mereka. Polisi menemukan nomor Leo di telepon Selena. Setelah mencari akhirnya menemukan pemilik nomor ini. Tetapi pria parubaya bernama Chris berkata. Ia bahkan tidak mengenal Ros. Dan tidak terdapat telepon Tom padanya. Ros dan polisi datang ke rumah Chris. Di dinding penuh dengan sertifikat komputer anaknya. Komputer di sampingnya penuh dengan situs yang tidak jelas. Mereka menelpon nomor Tom. Ternyata terdengar bunyi dering dari kamar. Saat mereka menemukan sumber suara mereka terkejut. Telepon terdapat di tangan anaknya. Di luar dugaan semua orang. Anak Chris adalah orang dibalik kasus Ros. Ternyata Chris adalah Tom generasi pertama. Setelah ketua kelas dipanggil polisi. Chris yang tidak tenang memutuskan ganti nomor dan tidak melakukannya lagi. Namun anaknya yang mengetahui semua yang dilakukan ayahnya. Ia diam-diam mengikuti langkah ayahnya. Menghubungi Selena dan menjadi Tom yang kedua. Sedangkan tujuan anak laki-laki ini melakukan semuanya. Hanyalah untuk kesenangan. Seorang anak berumur 13 tahun mencari kesenangan dengan melakukan ini. Dunia ini sudah gila. Karena masih dibawa umur mereka hanya dididik dan kritik dan dibebaskan. Cerita berakhir sampai sini. Terima kasih telah menonton!